Kita akan bahas integral tertentu Soal yang pertama Integral 0 Betahnya 3 Di sini 4x dx Nah Pertama-tama kita buat integralnya dulu Kita buat integralnya dulu Berarti ini berapa? 4x Tangkat 1 tambah 1 Berarti 2 Di sini berarti sebat 2 Dengan batas 3, 0 Oke Nah Kalau disatu rek Berarti menjadi berapa? Akan menjadi 2x kuadrat Dengan batas 3 dan 0 Nah sekarang Kita akan mencari Kalau batasnya diisikan Ya berarti kan Itu batasnya 3 sama 0 Berarti yang pertama Itu adalah 2 3 kuadrat Terus Yang kedua 0 nya dimasukkan 2 0 kuadrat Oke Nah Maka bisa kita hitung Ini berapa? 2 x 9 Dan ini 0 Hasilnya adalah 18 Oke Soal pertama Berarti kan soal nomor 2 Oke Soalnya adalah Integral Batanya 1 9 Dengan Kita nanti mencari 3 Akar X DE Oke Ya Pertama-tama kita akan mencari Atau menyederhana dulu Bentuk ini Karena akar tersebut Dalam bentuk tangkat dulu Berarti ini 1 Tetap 9 Berarti sekarang 3 X Pangkat Setengah Jadi akar Itu sama dengan Pangkat setengah Ya Jadi perhatikan akar Yang sama dengan Pangkat setengah Nah Setelah ini Kita akan cari Integralnya Kita akan cari Integralnya Ya Berarti 3 X Setengah Tambah 1 Ya Setengah Tambah 1 Ingat Integral itu adalah Pangkatnya Ditambah 1 Ini juga Setengah Tambah 1 Dengan Batas Sama dengan Nilai atas 9 Nilai bawah 1 Oke Nah Setelah ini kita masukkan nilai-nilainya Ya Berarti menjadi 3 9 Pangkat Ini bisa saya buat Menjadi Satu setengah Atau Ya Saya buat menjadi Satu setengah Dibagi ini juga Satu setengah Oke Satu Setengah Nah Dikurangi 3 Sekarang satunya Masukkan Satu setengah Dibagi Satu setengah Sekarang kita hitung Ini sama dengan berapa 3 9 Pangkat Satu setengah Itu sama dengan Sembilan Pangkat Satu Itu sama dengan Sembilan Sama Sembilan Pangkat Setengah Atau Akat Sembilan Sama dengan Tiga Oke Nah Satu setengah Kalau kita buat dalam bentuk pecahan Sama dengan Tiga Per Dua Ya Ini juga Tiga Satu Pangkat Satu setengah Itu sama dengan Satu Tetap Oke Ini juga Tiga Per Dua Oke Setelah ini Kita hitung Disini Karena nanti Di bawah Biar cukup Sekarang ini Bisa corek Bisa corek Dengan ini Jadi sekarang Menjadi Tiga Kali Sembilan Kali Dua Oke Ya Sekarang ini Bisa corek Berarti tinggal Satu Dibagi Setengah Oke ya Ini satu Dibagi setengah Sampingan Dua Karena tinggal Dihitung 54 Dikurangi Dua Sama dengan 52 Untuk soal Kedua Ya Contoh soal ketiga Nah Ini bentuknya Beda Nah Integral Batasnya adalah Satu Tiga Dengan Fungsi integralnya Empat X Pangkat Tiga Plus Tiga X Pangkat D D Oke Nah Kita kerjakan Integralnya dulu Kita kerjakan Sama dengan Empat Nah Ini Tiga Berarti tambah Satu Berapa Sama dengan X Pangkat Empat Nah Kalau pangkat Empat Berarti Dibagi Pangkat Empat Juga Ini Berarti Ini selalu Sama Ya Ini selalu Sama Ya Ditambah Dua Eh Tiga Ya Sorry Saya hapus Dulu Ya Ini saya hapus Oke Sama dengan Tiga Pangkatnya Berapa Batasnya Berapa Tadi Ya X Pangkat Tiga Sebat Tiga Dengan Batas Satu Tiga Yang harus Kamu ingat Adalah Yang harus Kamu ingat Adalah Antara Ini Ya Antara Pangkat Ini Ya Pangkat Ini Dengan Ini Selalu Sama Ya Ini Juga Ini Sama Ini Dengan Ini Sama Ini Berhatikan Oke Nah Setelah Ini Kita Akan Membuat Nilai Nilai Integralnya Berarti Sama Dengan Kalau Ini Bisa Saya Hapus Berarti Menjadi Ini Saya Seterang Dulu Ya Biar Jelas X Pangkat 4 Ditambah X Pangkat 2 Dengan Batas Oh Sorry Ini Ini Pangkat 3 Ya Pangkat 3 Ya Ini Pangkat 3 Ya Dengan Batas 3 1 Oke Sekarang Kita Masukkan Batas Batasnya Berarti Berarti 3 Pangkat 4 Ditambah 3 Pangkat 3 Dikurangi 1 Pangkat 4 Ditambah 1 Pangkat 3 Berarti Sama Dengan Ini Berapa Ya Ini Berhatikan Ya Ini Diberhatikan 3 Pangkat 4 Berapa 8 1 Oke 8 1 Ditambah 3 Pangkat 3 Yang Berapa 2 7 Oke Dikurangi 1 1 Sama Dengan 108 Dikurangi 2 Sama Dengan 10 6 Oke Demikian Contoh Contoh Menurutakan Integraan Tentu Nantikan Video-video Berikutnya Yang Lebih Menantang Terima kasih Bye Terima kasih.